Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan beliau juga yang menitipkan saya ke Perguruan Sugalu Saya tidak mau timbul masalah antara Aditya dan Suliwa Sebetulnya Galu ingin segera meninggalkan parepokan Gunung Kencana Karena dia tak ingin terjadi masalah antara Suliwa dengan Aditya Namun Galu beralasan pada parun wajah jika dia tidak meminta bantuan Prabu Angling Dharma Karena tidak mau merepotkan Sang Prabu Harus mencari Byung Sintawati dan Bopo Mahsyura Sambil menunggu waktu untuk menghancurkan perempuan jahat itu Di Malwapati terlihat Prabu Angling Dharma sedang berdikusi dengan Betik Madrin Mereka membicarakan masalah negeri Kalingapura yang dibimpin oleh Prabu Dharma Sunu Saat ini banyak rakyat dari Kalingapura yang mengungsi ke Malwapati Akibat merasa tertekan dengan banyaknya peraturan baru yang dibuat oleh Maha Menteri Dan orang yang menjadi Maha Menteri tersebut merupakan kakak dari selir muda Sang Prabu Kita tidak perlu ikut campur urusan negeri orang Menurut Betik Madrin, semua itu berawal dari Prabu Dharma Sunu yang menyerangkan seluruh kekuasaannya pada para rakyat menteri Sang Prabu meminta agar Betik Madrin mengizinkan rakyat Kalingapura ditampung di Malwapati untuk sementara waktu Namun mereka tak boleh ikut campur urusan dalam negeri kerajaan lain Kecuali mereka menyerang Malwapati Angling Dharma berencana untuk mencari Nila Saroya yang telah membuat banyak keributan di berbagai perguruan silat Hal ini akan dia lakukan karena merasa bersalah telah menitipkan Nila Saroya di Panebokan Sunggalu Selain untuk memberi pelajaran pada Nila Saroya Angling Dharma akan sekalian mencari Galu Parwati yang sangat dia khawatirkan keselamatannya Mau mencari Nila Saroya? Juga sekalian mencari Galu Di Kalingapura terlihat Prabu Dharma Sunu yang mabuk kepayang pada selir muda yang bernama Dewi Dhaneswara Bahkan Sang Prabu telah mau diganggu oleh prajurit yang datang untuk menyampaikan bahwa Hari ini ada pertemuan dengan Senopati Prabakara yang juga merupakan putra angkat dari Prabu Dharma Sunu Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pada Gusti Prabu Sambil menunggu para menteri membicarakan Sang Prabu yang tega merebut istri dari anaknya sendiri Pangeran Danurveda Yaitu Dewi Dhaneswara Hal ini terjadi akibat Dhaneswara selalu menggoda Sang Prabu ketika mereka bertemu Dia jarang di istana Ampun Gusti Tak lama kemudian pengawal mengabarkan bahwa Sang Prabu tak mau diganggu Senopati Prabakara merasa bahwa hal ini sudah tak bisa dibiarkan lagi Karena Maha Menteri Giriwara yang diberi wewenang pemerintahan secara penuh terus membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat Giriwara adalah Maha Menteri baru yang juga merupakan kakak dari Dhaneswara Bahkan Sang Prabu berani memecat rasa pala agar Giriwara bisa menjadi Maha Menteri Sejak malam pertama hamba melayani paduka Kakang Danurveda sudah hilang dari ingatan hamba Selir-selir yang lain sudah dianggap seperti sampah Aku tidak akan tinggal diam Kutugaskan untuk memata-matai Secara tidak sengaja Senopati Prabakara mendengar cerita orang Mita Toro Karena penasaran dia pun melakukan pengecekan Ternyata itu adalah jeritan dari masyarakat yang diikat juga dibukuli oleh anak buah Giriwara Senopati mulai menegur Giriwara yang semena-mena pada rakyat Sampai akhirnya terjadilah pertempuran antara anak buah Giriwara melawan Senopati Prabakara Namun Giriwara berhasil mengarikan diri dari pertempuran tersebut Sementara Pangeran dan Nurveda Kini mendatangi berguruan Halimun Peta Sang Pangeran meminta bantuan pada Nila Saroya Untuk membantu membereskan berbagai permasalahan di Kalingapura Dan Nurveda merasa bingung Karena hati kecilnya tak mengharapkan untuk memerangi negerinya sendiri Namun sisi lain ia sudah tertahan dengan perlakuan Giriwara yang semena-mena terhadap rakyat Kalingapura Pangeran harus memiliki sikap yang tegas Nila Saroya siap membantu Pangeran dan Nurveda Namun dengan syarat bahwa Sang Pangeran harus tegas Karena mau tidak mau Pangeran dan Nurveda akan berhadapan langsung dengan ayahnya sendiri Yaitu Prabu Dharmasuno Demi kepentingan rakyat Akhirnya Pangeran dan Nurveda pun siap memberontak demi kesejahteraan rakyatnya Yang selama ini merasa tertekan oleh kebijakan dari Giriwara Bagus Itu baru sikap pemimpin yang sebenarnya Di lain tempat terlihat Dewi Daneswara sangat marah pada kakaknya Giriwara Karena keserakahan Giriwara telah membuat banyak rakyat mengungsi ke berbagai negeri tetangga Dan hal ini telah didengar oleh Prabu Dharmasuno Giriwara mencoba meminta adiknya agar mau membujuk Sang Prabu Supaya memecat Senopati Prabakara yang terang-terangan menentang dirinya Namun Dewi Daneswara tidak mau karena sudah jelas bahwa Sang Prabu sendiri lebih percaya terhadap anak angkatnya dibandingkan anaknya sendiri Tapi saya masih menyukai kedudukan ini Sementara Prabakara terlihat sedang menghadap Sang Prabu Ia memohon agar Sang Prabu segera bertindak supaya rakyat Kalinga tidak pindah ke negeri lain Tiba-tiba Daneswara datang dengan penuh kemenjaan Bahkan kini Daneswara mulai tebar pesona terhadap Senopati Prabakara Sang Prabu mulai teralihkan dan meminta agar Prabakara jangan melebih-lebihkan suatu permasalahan Dan dia akan segera melarang Giriwara untuk bertindak atas nama Prabu Dharmasuno Namah mohon pamit Gusti Setelah Prabakara pergi Sang Prabu memuji kehebatan Prabakara yang merupakan Senopati paling dipercaya Prabakara berasal dari rakyat biasa yang kemudian menjadi prajurit Lalu Prabu Dharmasuno mengangkatnya menjadi Senopati Hal ini Dharmasuno lakukan karena Prabakara merupakan orang yang cerdas juga jujur Dewi Daneswara mulai menghasut Sang Prabu Ia meminta agar Sang Prabu selalu berhati-hati terhadap orang kepercayaan yang memiliki kecerdasan luar biasa Jangan berprasangka Sementara Prabakara kini mulai terkena pelet dulu berindu Daneswara Dia pun senyum-senyum sendiri membayangkan Daneswara yang tadi mengedipkan mata pada dirinya Tak lama kemudian Daneswara pun muncul dihadapannya Seketika Prabakara juring hak siap menyebut pujaan hatinya Namun tiba-tiba Daneswara yang dia lihat berubah menjadi seorang prajurit Yang menyampaikan undangan dari Sang Prabu untuk meminum arak bersama malam ini Ada apa? Maaf Tuhan Nanti malam Tuhan Senopati diundang Gusti Prabu untuk minum arak bersama Malam harinya Senopati Prabakara sudah duduk bersama Prabu Dharmasunu sambil minum anggur merah Dan menikmati goyangan para biduan yang menari di hadapan mereka Diam-diam Daneswara menggoda Prabakara yang sudah kepincut Daneswara pamit pada Dharmasunu untuk tidur duluan karena telah mengantuk Daneswara memberi kode pada Prabakara agar mengikutinya Daneswara mulai masuk kamar Berbaring diranjang dengan posisi siap tempur Sedangkan Prabu Dharmasunu yang mabok para mulai ngegoler sambil ngececang Kesempatan ini tak disiasiakan Prabakara dengan langsung menuju ke kamar Daneswara Sianya aksi Prabakara dengan Daneswara telah dilihat oleh istri tua Prabu Dharmasunu Yang sudah sejak lama mematah-matahi Daneswara Gusti Prabu harus beritahu Jumpita Dewi atau istri tua Dharmasunu segera memberitahu kabar perselingkuhan Daneswara dengan Senopati Prabakara Namun di sisi lain Seorang dayang bernama Tirus mengabarkan pada Daneswara bahwa Jumpita telah melaporkan perbuatan Daneswara pada Prabu Dharmasunu Jumpita bersumpah bahwa dia tidak berbohong Bukan karena siri tidak ditiduri sejak lama Namun ini benar-benar terjadi bahwa Daneswara telah berselingkuh dengan Prabakara Apakah Kang selalu kebingungan begitu setiap menghadapi musuh Sementara Daneswara yang sudah terlatih di bidang perselingkuhan Dia terlihat sangat tenang ketika Prabakara terlihat panik Daneswara meminta agar Prabakara tetap tenang Ketika Prabu Dharmasunu berada di luar kamar Daneswara pun berkata pada Prabakara Seolah-olah mereka berdua sedang membicarakan masalah giriwara Yang selalu membuat semena-mena pada rakyat Namun dia tidak mau jika sampai kakaknya itu dipecat oleh Gusti Prabu Gusti Prabu yang tadinya marah besar Kini beruang menjadi lembut setelah mendengar pembicaraan mereka langsung Gusti Prabu sangat memahami tindakan Prabakara yang memasuki kamar istrinya Ia menilai Prabakara telah berani bertindak untuk memperbaiki masalah giriwara Bahkan ia memuji Daneswara yang lebih mementingkan perasaan kakak juga suaminya Terima kasih kanda Prajurit Gusti Prabu mulai memerintahkan prajurit untuk segera menangkap Jumpita Beserta dayangnya yang telah bersaksi palsu Hal ini ia lakukan agar Jumpita mendapatkan hukuman atas fitnah yang dibuatnya Namun ternyata para prajurit menemukan Jumpita beserta dayangnya telah tergeletak akibat bunuh diri Esok harinya Daneswara memberikan sejumlah uang pada Tirus yang telah berjasa semalam Jika Tirus tidak memberitahunya maka yang mati saat ini bukanlah Jumpita Namun Daneswara beserta kakaknya yang akan digantung di alun-alun kerajaan Ini untuk kamu Terima kasih Gusti Beralih ke Halimun Petak Di sana terlihat Pangeran dan Nurweda mendapat kabar dari prajurit kerajaan bernama Daliman Bahwa Prabu Kara kini diangkat menjadi Adi Pati di Karangtal Pangeran dan Nurweda sangat kecewa karena kekuatan Kalinga terletak pada Senopati Prabu Kara Jika Prabu Kara dipindahkan maka Kalinga akan semakin lemah Rupanya semua ini adalah siasat dari giri warai yang tidak bisa menyingkirkan Prabu Kara dengan cara kasar Sehingga ia gunakan cara lain untuk membuat Prabu Kara jauh dari Kalinga pura Tak hanya itu karena Daliman mengabarkan bahwa minggu ini Gusti Prabu akan mengadakan perburuan di Gerogolan Nilai Saroya mulai tersenyum sambil menetap pria mitra Ia berencana untuk menyimpan orang dalam di kerajaan Kalinga pura Tentu harus dengan siasat pangeran Bekas istri saya pasti diajak Di tempat lain Prabu Dharma Sunu berpesan pada Kertapati untuk mengatur persiapan berburu Ia berpesan agar Kertapati bisa menangkap menjangan yang sedang bunting untuk keperkasaan Sementara Nilai Saroya mulai mendendani pria mitra dengan pakaian perempuan Tugas pria mitra adalah menyusup ke istana Kalinga pura untuk menjadi penyebab masuknya kekuatan halimun peta ke Kalinga pura Kamu itu perempuan Kesok harinya Prabu Dharma Sunu bersama pasukannya berangkat untuk berburu Setelah Sang Prabu berangkat Daneswara pun mengajak Tirus beserta dua prajurit untuk pergi ke hutan mencari jamur barat Tiba-tiba anak buah Nilai Saroya menyerang untuk menculik Daneswara Mendengar Daneswara minta tolong Sang Prabu langsung menghampirinya Namun Kertapati beserta para prajuritnya tak mampu mengalahkan si penculik Disinilah Nilai Saroya muncul dan langsung menghajar si penculik Bahkan Saroya tesegan membunuhnya padahal perjanjiannya hanya bertarung saja Atas jasa kedua wanita ini Gusti Prabu menawarkan agar mereka mau menjadi pengawal pribadi Daneswara Namun Nilai Saroya menolak karena harus menjaga pada depokan halimun peta Ia pun mengizinkan pria mitra yang mengaku sebagai purpa sarira Untuk menjadi pengawal pribadi Dewi Daneswara Tapi hamba belum membawa pakaian Gusti Saya sangat senang pada sikap dan sopan santunmu Terima kasih Gusti Dewi Beralih pada Angling Dharma yang akan mencari gelu parwati sekalian menghajar Nilai Saroya Ia pun ditunjukkan jalan oleh seorang pria tua Untuk menuju ke Goa Lawang tempat berkumpulnya para sesepu halimun peta Di Goa Lawang terlihat para murid halimun peta sedang berlatih Tiba-tiba seseorang berkata pada Yatindra bahwa ada seorang penekar sedang menuju ke arah mereka Yatindra khawatir jika orang itu adalah mata-mata dari Nilai Saroya Ia pun menyuruh semua orang menyebar dan jangan muncul sampai dia memanggilnya Melihat yang datang tidak memberikan reaksi ganas Para sesepu halimun peta mulai mempersilahkan Angling Dharma masuk Goa Yatindra menceritakan kejadian yang menimpa halimun peta sampai jatuh ke tangan Nilai Saroya Kemudian giliran Angling Dharma yang mengakus sebagai pengelana dari Malwapati Dia menceritakan kisah Nilai Saroya yang dulu dia tolong sampai tega menghancurkan parepokan Sugalu Untuk lebih lengkapnya bisa ditonton di episode ketiga Empu Yatindra berkata jika sang pendekar mau menghukum Nilai Saroya maka itu sangatlah wajar Namun masalah ini sama sekali bukan masalah antara Sugalu dengan halimun peta Karena halimun peta yang asli adalah mereka bukanlah Nilai Saroya Dan kamilah penerus dari perguruan itu Terima kasih kisah Di lain tempat terlihat seorang pria bernama Aji Santa Ayah dari Kaliana Tantri sedang mencari ikan Dirinya dikejutkan dengan seorang perempuan terbaring tak sadarkan diri di atas sebuah perahu kecil yang terombang ambing Wanita itu adalah Sintawati istri tua empu Mahasura yang ternyata masih hidup Aji Santa membawa Sintawati ke rumahnya setelah siuman Sintawati diberi makan Dia sangat bahagia karena pada akhirnya bisa juga kembali ke pulau yang telah membuat hidupnya hancur Kulau apa ini? Saya ada di mana ini? Ini ujung utara tanah Jawanya ini Sesu皆さん berada di atas seorang perempuan media mel 없어 Masih berada di mana ini? Sampai jumpa kemu Kulau apa itu? their inferti Kulau apa itu Sampai jumpa Sampai jumpa